Intro Good people, kembali lagi dalam program Sensasi Hot Program yang mengulik fakta lebih dalam seputar dunia selebriti, tanah air Intro Geger, rumor hubungan gelap Aziza Salsyah dan Salim Nauderer kembali mencuat Usai selebgram Jessica Felicia dilaporkan Aziza Salsyah atas dugaan pencemaran nama baik Lantas, apakah dugaan isu hubungan gelap keduanya benar terjadi? Good people, simak informasinya hanya di Sensasi Hot Isu hubungan gelap yang melibatkan istri pesepak bola Pratama Arhan, Aziza Salsyah Dan mantan kekasih selebgram Rachel Fenya Salim Nauderer kini kembali menjadi sorotan publik Pasalnya good people, skandal ini semakin memanas setelah kuasa hukum Jessica Felicia Membenarkan adanya hubungan terlarang antara Aziza dan juga Salim Nama konten creator Jessica Felicia mendadak ramai diperbincangkan di media sosial Usai dilaporkan oleh Aziza Salsyah atas tuduhan pencemaran nama baik Baru-baru ini, tepatnya pada hari Selasa 17 September 2024 Jessica Felicia memenuhi panggilan Bares Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan Dan didampingi kuasa hukumnya Ahmad Ramzi Di Tuding melakukan pencemaran nama baik terhadap Aziza Salsyah dan juga Salim Nauderer Jessica membantah dengan tegas Lantas, apakah sempat ada somasi antara kedua belah pihak? Klien saya bernama Jessica hari ini dipanggil di kepolisian untuk dimintai klarifikasinya terkait konten yang dibuat Konten yang dibuat oleh klien saya di media sosialnya Sifatnya hari ini klarifikasi dan pemeriksaan belum selesai Kita masih diberikan break dengan salat maghrib Karena kita tetap bertemu di teman-teman media terkait hari ini Nah, terkait kemasalahannya yang melaporkan adalah saudara Aziza Aziza, terlihat Azizi Terkait hari itu Pertanyaan, karena kita belum melihat ke depannya ya Jadi kita belum tahu berapa pertanyaan Karena yang jelas sudah lebih dari 20 pertanyaan Enggak ada, enggak ada somasi Langsung kita dipanggil Kan kaitannya ini kan masalah Rahel, Salim, seringkul sama Azizi Mengaku dekat lantaran pernah bekerja sama Kuasa hukum Jessica Felicia Ahmad Ramzi mengaku Jika dirinya sudah menanyakan langsung perihal kabar miring tersebut Ke Salim dan juga Rachel Fenya Saya kan kebetulan juga Saya sama Salim, saya juga pernah jadi PH-nya Salim Saya kenal juga sama Rahel juga Saya tanya keduanya Benar-benar enggak sih terkait perselingkuhan itu Keduanya, Rahel mengiakan dan Salim juga Beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana-bagaimana Saya enggak Tapi yang jelas ya mereka berdua mengakui Lama ada perbuatan itu Dan mereka sudah putus Yang jelas Nah tapi kan disini ada pihak-pihak tuh Yang manas-manasin lah Artinya Klien saya disini mau Apa ya Istilahnya namanya konten kreator Ingin menyampaikan Kalau sudah selesai masalahnya sudah selesai Yang kemarin-kemarin Tapi ada pihak-pihak di luar sana Yang apa namanya Seolah-olah membuat Masalah ini jadi panas gitu loh Mendengar pernyataan tersebut Pengakuan Ahmad Ramzi pun berhasil Menyita perhatian publik Dan mengundang berbagai komentar warganet Permasalahan yang tengah memanas ini Bermula dari sebuah video yang diunggah oleh Jessica Di akun TikTok pribadinya Dalam video tersebut Jessica Felicia atau yang akrab Disapa dengan Jess Fel itu Beberkan isu perselingkuhan Aziza Salse Dengan Salim Nauderer Fanya versus Salim dan video G**nya Aziza Seperti biasa gue mau gibah Buat yang gak mau ikutan Minggir aja cabut aja Semoga gue gak telat ya Karena ini gue baru nulis materinya Jam 1 subuh Dan langsung gue tag video Dan langsung gue upload Niatnya gue itu cuman nge-scroll Nge-scroll cari tau kenapa Rachel Fanya sama Salim itu putus Ternyata gue malah dapetin berita Yang bener-bener bikin gue shock banget Udah gitu ternyata Beritanya itu malah merembet kemana-mana Saking merembetnya itu bisa sampe Bawa-bawa Fuji gitu Bawa-bawa Fuji Gue gak ngerti lagi Gue gak paham Udah gitu gue nemuin F***** si Zizek Hmm Gigi bat Gigi Gak cuman itu guys Gak cuman itu Ada juga video gongnya lagi nih Yang lebih gongnya lagi Dan takut banget liat F***** takut Bahkan sampe ada video M***** alias F***** Buat yang tau-tau aja Yang paham-paham aja ya Gue pengen tau nih Mbak coba deh lu ngaca nih ya Mbak Zizek gitu ya Ngaca gitu Nah setelah lu ngaca Coba deh Lu j***** sama diri lu sendiri Ini deh buat yang pada males Cari berita nih ya Gue jelasin kronologi singkatnya aja nih ya Biar kagak kepanjangan Jadi Salim sama Rachel F**nya itu putus Abis itu Rachel F**nya bikin story Di eksklusif Instagramnya dia Kalau putusnya itu Bukan karena orang ketiga Nah gak lama dari itu Si Arhan itu ya Lakinya si Aziza Zizek itu Dia itu nelpon si Rachel Si Arhan nelpon Rachel itu Ngasih tau Kalau si Salim itu Selingkuh sama Zizek Dah intinya begitu Deh singkatnya begitu Kalau lu mau lengkapnya Lu cari aja sendiri di X ya Gue juga nyari di X tuh Baru buka X aja tuh Langsung nongol beritanya paling atas Itu jadi trending topic kawan Lu Zizek Lu jahara banget Jadi perempuan Heran gue heran Kepala lu isinya api coba Gue gak tau berita lu Dari talak tiga bulan Juli Itu bener apa kagak Cuman pokoknya intinya Lu selengki koca Dan ternyata banyak banget Selep-selep gitu ya Yang pada komennya malah gini Hmm gak heran Coba Bisa begitu komennya Berarti Berarti emang lu begitu gitu Tabiatnya Apa gimana Jadi Arhan sama Rachel tuh Sakit banget gak sih Menurut kalian Bahkan ya Gue denger-denger Dan menurut berita yang gue baca ya Katanya si Zizek Aziza itu Justru gak mau nikah sama Arhan Jadi akhirnya itu Si Aziza itu mau nikah sama Arhan Tapi cuman satu tahun gitu loh Jadi kayak sistem kawin kontrak gitu Eh Mbak Gue kasih tau Nikah itu sekali seumur hidup Bukan sekali setahun Ini cewek emang udah kegatelan banget Kata gue Malah ya menurut berita yang gue baca juga Katanya dari awal nikah Si Zizek Aziza ini emang udah kayak gitu Emang udah suka selengki sana sini Tiba-tiba sini Masalahnya Tetep dimafin sama lakinya Ya gimana Arhani Bucin Lu doyan apa Bagaimana sih mbak Itu hobi apa emang tabiat Apa gimana sih Please ya Rachel Fenya alias Buna Itu bener-bener gue ngeliatnya Kuat banget Tapi memang sedih banget gitu loh Kisah hidupnya Dia itu kan dari kecil lahir Dari keluarga broken home Bahkan keluarga yang complicated ya Bahkan sampe dia gede Kayak sekarang pun Dia tuh juga masih dipermainkan Sama orang-orang sekitarnya Gue kalo jadi Buna Gak tau deh tuh Tuh cewek sama tuh lakinya Bakal gue apain Gue gak tau gak ngerti Semoga gak kejadian dari gue Jadi yaudah lah Langsung kita lanjutin aja ya Kalian udah tau belum postingan story Terbarunya Arhan Yang di repost sama si Zizek Astaga Arhan Gue udah belain lu Di dua konten Tok Tok Gue ya ampe Ampe di TD sama Tok Tok Tapi ternyata lu malah bikin story Yang menggemparkan dunia Astaga Lo tau Arhan Lo gak minta dibelain sama netizen Enggak Cuman ya Gregetan aja Gue rasanya pengen tak Gih gitu Kan lu tau Sekarang Tok Tok Sama IG sama X Lagi digemparkan sama berita lu Berita bini lu Berita Aracel V nya Berita salim Tetep aja lu Lu Gih Bang harga diri Bang harga diri Wey Arhan Kata gue mak Lu pilih ya Lu mau pisah sendiri Atau mau dipisahin sama netizen Ini dua orang ini nih Sebenernya sama-sama pemain guys Yang satu pemain bola Yang satu pemain *** Itulah ya guys Pentingnya menikah Dan punya pasangan yang setara gitu Setidaknya setara dalam hal hati Dan effort gitu Menurut pengakuan Jessica Yang membuat konten tersebut Kelantaran sudah menjadi hal yang biasa Yang dia lakukan Yakni membahas Dan mengkritik berita yang tengah viral Kalau saya pribadi kan Saya sebagai konten kreator itu Hanya melakukan pekerjaan saya Sebagai konten kreator ya Jadi saya hanya membuat konten Ya seperti pada Umumnya saya buat konten aja Seperti hari-hari Saya buat konten aja Gitu aja sih Memang konten apa Yang mbak buat itu gitu ya Konten terkait berita yang sedang viral Pastinya Untuk penjelasan yang lebih Apa ya Penjelasan yang lebih signifikannya Sudah saya jelaskan langsung Kepada yang berwenang gitu ya Kendati dilaporkan atas tuduhan Pencemaran nambah baik Pencemaran nambah baik dalam kasus dugaan perselingkuhan Zizek dan juga Salim Jessica kukuh mengungkapkan Bahwa dugaan hubungan gelap Antara Zizek dan juga Salim Memang benar terjadi Bahkan secara belak-belakan Jessica telah menyerahkan bukti tersebut Ke pihak yang berwenang Namun good people Menurut pengakuannya Jessica sendiri mengaku Tak mengenal Azizah dan Salim Secara personal Lalu bukti apa yang Jessica maksud Dari manakah Jessica mengetahui Dugaan tersebut Kalau dari saya sih memang Apa ya Perselingkuhan itu memang betul adanya Untuk bukti lebih lanjutnya Sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya Tapi saya cuma mau bilang Kalau perselingkuhan antara Salim dan Zizek Itu memang benar adanya gitu ya Untuk bukti Sudah ada di kosong saya Berarti betul adanya Dugaan perselingkuhan itu ya Betul Tapi sejauh ini Jessica sendiri Apakah ada komunikasi dari Dengan Zizek Atau dari Salim Tidak ada Tidak ada Semuanya Saya gak kenal Gak kenal siapapun Tapi Jessica gak kenal Siapa itu Rahel Siapa itu Salim Siapa itu Zizek Saya juga gak kenal Zizek Gak kenal Marahan Kalau saya kenal Mas Salim Sama Rahelnya aja Tapi Tapi Mbak Zizek Mungkin tau pertama kali itu Dari siapa Mengetahui Dia kan rame di media Rame di ex Rame di ex Yang pertama kan ada yang posting Habis itu digoreng Dari second account Yang ibadah kata private account Yang gak ada yang tau Sampai akhirnya rame di media Sampai rame di ex Kan itu kan semua orang tau Ya karena dia konten kreator Akhirnya dia bikin Video ini Terlibat sebagai terlapor Dalam kasus Dugaan hubungan gelap Jessica Felicia Pardoko Bersama kuasa hukumnya Berencana mengajukan restoratif justice Dalam kasus tugaan pencemaran nama baik Terhadap Aziza Salsya Atau Zizek Terkait pasal hukum ini Saya juga Menyampaikan ke klien saya Kita klarifikasi Kita sampaikan Nanti kita minta ajukan Permohonan restoratif justice Ya kan Kalau memang ada permintaan Untuk perminta maaf Atau perminta men-take down Ya nanti kita akan Ikuti semua aturan-aturan yang ada Yang jelas Kita penuhi panggilan ini Kita berikan yang Apa Penyidik minta Kita kasih semua berikutnya Video pernyataan Jessica Felicia Yang menyebutkan Bahwa ia telah menyerahkan bukti itu pun Telah sampai pada telinga kuasa hukum Aziza Salsya Menanggapi hal tersebut Kuasa hukum Aziza Salsya Ega Marta Dinata mempertanyakan Bukti yang dimiliki oleh terlapor Terlebih ia mengaku Sama sekali tidak mengenal Nama-nama yang terlibat Dalam kasus panas ini Lantas Bagaimanakah dengan rencana Pihak terlapor Yang akan mengajukan Restoratif Justice Nah Mengenai perkara ini Apakah Restoratif Justice Akan ditetapkan Tentu Baris Krim sudah menetapkan Seperti saya sampaikan tadi Sudah Kita sudah melakukan Restoratif Justice Terhadap Pihak-pihak Yang Sudah melakukan Klarifikasi Hanya mungkin Yang dipanggil Kemarin Yaitu Atas akun Atas nama saudara J J Mungkin Sorry Kalau kemarin itu JF ya JS atau J Inisialnya Itu kita Belum dapat undangan Dari Baris Krim Polri Nah Apakah Restoratif Justice Ini Nanti akan Kita ikuti Atau tidak Tentunya Kita melihat Dari pihak Yang juga Menjadi Terlapor Ataupun Menjadi Pemilik akun ini Kita akan Sampaikan nanti Secara lengkap Kalau saat ini Tentunya Hasilnya Masih terlalu Dini ya Kita untuk Sampaikan Itu karena Masih dalam tahap Di sisi lain Pihak Aziza Salsyah Akan menyerahkan Kasus yang tengah Bergulir ini Kepada pihak penyidik Khususnya Perihal kebenaran Bukti yang diklaim Oleh sang konten Creator tersebut Ega Marta Dinata Pun mengaku Optimis Jika kasus Yang dilaporkannya Kebal Res Krim Polri Akan naik Status kepenyidikan Sebab Bukti-bukti Yang diserahkan Telah memenuhi Unsur pidana Sebelumnya Good People Aziza Salsyah Melalui kuasa hukumnya Telah melaporkan Sejumlah akun Di media sosial Terkait Dugaan penyebaran Hoax Dan juga Pencemaran Nama baik Kebadan Reserse Kriminal Polri Pada bulan Agustus 2024 Kemarin Tindak pidana Yang dilakukan Terlapor Kini terjerat Pasal 45 Ayat 4 Junto Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atau ITE Dan Pasal 310 Dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jika Kabar Miring Yang menimpa Aziza Salsyah Kini Semakin Memanas Dan Penuh Teka-teki Akan Kebenarannya Berbeda Dengan Kasus Manager Fuji Yang semakin Dengan Perkembangan Dari Kasus Penipuan Yang Dilakukan Oleh Ex Manager Selebgram Fujian Utami Itu Good People Simak Informasi Selengkapnya Sesaat Lagi Hanya Di Sensasi Hot